Perang antara Israel dan Hamas sudah berlangsung selama satu bulan. Baik Israel maupun Hamas sama-sama mengalami kerugian, hingga saat ini, Israel mengakui bahwa jumlah tentara yang tewas mencapai lebih dari 300 orang. Daniel Hagari, juru bicara tentara rezim Zionis pada Rabu, 8 November 2023. Pagi mengumumkan tewasnya seorang prajurit, prajurit yang tewas tersebut ialah Sersan Cadangan Yacov Oziri dari Bigadelapis Baja Militer, ia tewas dalam pertempuran darat di Gaza. Selain Yacov, ada tiga tentara lain yang terluka parah. Saat ini, jumlah korban tewas akibat peperangan dengan Hamas dilaporkan mencapai 349 orang. Namun, sumber media rezim Zionis mengungkapkan dua hari yang lalu bahwa jumlah tentara Zionis yang tewas cukup tinggi. Akan tetapi, pihak berwenang Tel Aviv yang merahasiakan jumlahnya menolak menyerahkan jenazah mereka kepada keluarga mereka. Selain korban tewas, kenderaan militer milik rezim Zionis juga bertambah. Hanya dalam 24 jam terakhir, 17 tank dan kendaraan lapis Baja Rezim Zionis hancur seluruhnya atau sebagian dalam pertempuran darat di Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.